Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Zara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mami Alhamdulillah puasa Ramadan baru saja berlalu Puasa Ramadan tahun ini tentu sangat istimewa Karena Zara puasa penuh sebulan lamanya Dan ini berkah yang sangat luar biasa dari Allah SWT Serta kebanggaan tersendiri buat Mami dan Ayah ya nak Tetapi kita tidak boleh berpuas diri Karenanya boleh dong kita diskusi bagaimana pengalaman Zara pada puasa yang lalu Sehingga jika Allah berkenan kita diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan tahun depan Kita bisa lebih baik dalam menjalankan ibadah puasa Boleh ya Zara? Tentu saja Mami Nah yang pertama bagaimana perasaan Zara setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan Seperti yang Mami baru saja menyampaikan Zara merasa sangat senang karena dapat berpuasa penuh bulan Ramadan ini Zara juga merasa senang karena dapat melakukan sholat tarawih Dan mengaji Al-Quran bersama Mami dan Ayah Tapi Zara juga merasa sangat sedih karena bulan Ramadan berlalu sangat cepat Dan Zara selalu berdoa kepada Allah SWT Supaya Zara bisa berpuasa penuh seterusnya Alhamdulillah Alhamdulillah insya Allah doa Zara dikabulkan oleh Allah SWT Berikutnya apa yang menjadi tantangan Zara ketika melakukan ibadah puasa dan mengapa demikian? Yang menjadi tantangan buat Zara saat melakukan ibadah puasa Ramadan Adalah menahan nafsu makan dan minum Karena biasanya Zara akan sedikit lapar satu ke dua jam sebelum membuka puasa Apalagi makanannya sudah dihidangkan di atas meja makan Tetapi Alhamdulillah Zara dapat untuk selalu berpuasa penuh dan menahan nafsu makan dan minum Apakah ada hal yang lain yang menurut Zara menjadi tantangan ketika melakukan ibadah puasa? Iya Mami Salah satu tantangan lain yang Zara hadapi saat bersabar ketika melakukan ibadah puasa Ramadan Adalah cuaca yang sangat panas Sehingga keinginan untuk minum dan rasa hausnya semakin besar Selain itu tantangan Zara juga untuk menahan emosi saat dihadapkan dengan hal-hal yang tidak Zara terlalu sukai Oleh karena itu Allah SWT meminta kita untuk bersabar Dan bersabar dalam bulan puasa pahalanya sangat luar biasa Jadi Zara harus bangga pada diri Zara sendiri Karena Zara mampu bersabar bukan hanya dari haus dan lapar Tetapi juga sabar dari amarah Bersabar dari kecewa Seperti yang Zara sudah sampaikan tadi ya nak Berikutnya jelaskan sikap sabar yang pernah Zara lakukan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan Dan mengapa menurut Zara itu bisa dikategorikan sebagai sikap sabar? Salah satu sikap sabar yang Zara lakukan saat melakukan ibadah puasa Ramadan Adalah menahan haus dan lapar saat tidak bangun sahur Jika tidak ada sifat sabar Maka mungkin puasanya Zara hanya sampai setengah hari saja Tetapi Alhamdulillah puasa itu dapat sampai maghrib Alhamdulillah Mami ingat Zara terlambat sahur Kemudian akhirnya tidak sahur sama sekali Tetapi tetap bersabar dan tidak mau berbuka sampai dengan maghrib tiba Masya Allah ya semoga Zara terus bersabar Bukan hanya bersabar pada bulan puasa Tetapi juga bersabar setiap hari Karena Allah biasanya semakin sayang kepada umatnya Maka ujian kesabarannya semakin tinggi Baiklah kalau demikian Zara Sekali lagi terima kasih Karena Zara mau melakukan refleksi bersama-sama dengan Mami Untuk melihat ke belakang bagaimana puasa yang lalu Dan semoga Allah memberi kesempatan kepada kita satu keluarga Untuk dapat menikmati puasa Ramadan berikutnya Tidak sabar menunggu ya Zara ya Iya Mami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.